Ketika diwawancara, masih menyimpan KTA-nya itu di rumah. Tapi kalau kita ingat dalam dinamikanya PDIP sendiri kan sebenarnya sudah pernah tegas dalam soal Pak Effendi, lalu kemudian Budi Iman Sujat Miko dan berbagai macam kader PDIP sebelumnya begitu, sehingga memang perlu ditegaskan kembali soal apakah memang KTA itu masih ada di Pak Jokowi dan belum berproses soal surat rekomendasi pemecatan atau seperti apa Pak Astok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih.